Bapak Ibu hadirin, saksikan bersama sebuah penampilan Festival Ketupat untuk yang pertama ini dibuka dengan sejumlah tarian-tarian dan sambutan oleh Bupati Sumeneb Kemudian pembukaan festival ini menarik ratusan pengunjung Selain Wakil Bupati dan PJ Sekda Sumeneb, hadir pula sejumlah OPD dan Ciamat Sekabupaten Sumeneb Mereka juga ikut berpartisipasi dalam festival Ketupat ini Bupati Sumeneb Abu Surakari mengatakan kegiatan ini adalah yang pertama kali dikelar oleh Pemkap Sumeneb Madura Tujuannya untuk mempertahankan dan meningkatkan tradisi berlebaran Ketupat yang sudah ada di masyarakat umum termasuk di Kabupaten Sumeneb Yang pertama kita ingin mempertahankan Yang kedua ini meningkatkan tradisi lama yang ada di Indonesia Yang terhadap masalah Ketupat ini Karena ini mengandung nilai-nilai yang tinggi Yang dicita-citakan oleh Sundan Kalijaga Seperti ininya di masyarakat sudah setiap tahun kita ada di sini acara Dan itu juga bekerjasama pasti dengan Pemkap Artinya Pemkap bekerjasama dengan Pak Buma Yang ada seperti ini baru tahun ini Kesenya pas hari Sementara itu Ketua Panitia Festival Ketupat Muhammad Fadillah mengungkapkan Kegiatan ini terdapat dua kegiatan yang diperlombakan Yakni lomba sajian dengan menu ketupat dan lomba membuat bungkus ketupat Kegiatan yang baru dilakukan pertama kali ini sudah dipersiapkan sejak dua bulan lalu Termasuk mempersiapkan kriteria penilaian untuk kedua lomba Lomba ini adalah lomba menu ketupat Yang dinilai aromanya, gitarasanya, kreatifitasnya Dan tentunya adalah higienitasnya Termasuk lomba orang ketupat Orang ketupat itu durasinya 30 menit Yang kriteria penilaiannya terunik dan terbanyak Saat kegiatan berlangsung, Bupati beserta rombongan Tampak menghampiri stand peserta lomba satu persatu Mulai dari stand peserta lomba menu ketupat dan lomba membuat bungkus ketupat Sesekali Bupati yang didampingi istrinya tersebut berinteraksi dengan para peserta Dari Semenat, Syafil Anwar, Mohamad Harif, JTV